Halo selamat siang Tribuner, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Dinas Kesehatan Bandar Lampung laksanakan vaksin COVID-19 dosis kedua untuk pelajar SMP. Vaksinasi dosis kedua dengan sasaran para pelajar di Bandar Lampung mulai dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan pihak sekolah pada Jumat 1 Oktober 2021. Untuk vaksin dosis kedua ini diberikan bagi siswa kelas 9 SMP. Untuk pelaksanaannya dalam dua tahap. Desti mengungkapkan, vaksin dosis pertama pun dilakukan dalam dua waktu berbeda. Tahap dosis kedua ini untuk kelas 9 SMP, ada ribuan siswa yang akan ikut vaksin. Setelah siswa kelas 9, vaksin akan dilanjutkan untuk kelas 8 dan 7. Ini setelah vaksin kepada siswa kelas 9 selesai. Desti mengatakan pada dosis satu, tercatat ada 12.357 siswa kelas 8 SMP yang telah mendapatkan izin orang tua untuk melakukan vaksinasi pada 22 September kemarin. Kemudian ada 12.273 siswa kelas 7 SMP yang diberikan izin serupa dan telah divaksin pada 21 September lalu. Kepala SMP Negeri 5 Bandar Lampung, Eli Yanti mengatakan, terdapat 220 siswa di sekolahnya yang telah tuntas menjalani dua dosis vaksinasi. Selain itu, terdapat 84 guru dan tenaga pendidikan yang melakukan rapid test antigen. Itu dilakukan sebagai bahan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!